Banyakin kelahiran tujuh ini ternyata ya Betul Tapi ada juga kan mereka yang juga mengalami Tengguan bentuk-bentuk ini Banyak kok maksudnya Laguan kesehatan jiwa ini Gak berpengaruh selama umur sebenarnya Karena kadang mungkin orang-orang Di atas kita tuh kadang suka denial juga Kayak oh kuat gitu Karena kayak Ayah saya juga sama gitu Kayak misalkan ketika lagi gak baik-baik aja tuh oh gak kok bisa Padahal mungkin di dalam dia lagi Ngerasa gak baik-baik aja gitu Cuman pengen strong aja dengan anak-anaknya Padahal sebenernya mereka juga butuh Mungkin seperti yang dikatakan tadi Ada sharing dan lain sebagainya Nah mungkin Kalau masih ada yang ingin ditanyakan? Oh boleh silahkan Berapa menit waktu kita? 15 menit panjang panjang Oh 10? Oke yuk Silahkan Maksudnya ini Maksudnya ini Pertama kayak gitu Misalkan yang Positif itu Kalau kita dibuat Bila kincang orang itu Ketikin positif orang itu Akhirnya perhatian Boleh dihulang pak? Gimana caranya Menambil sisi positif Ini Ini menjadi sebuah Mungkin Masalah gak ya? Karena kadang kita tuh selalu Merasa bahwa segala sesuatu harus positif gitu Kayak ketika kita Ketika kita di Di agent ataupun di bully gitu Kita selalu merasa bahwa ini ada sisi positifnya gitu Kayak Mungkin kita harus bisa memahami bahwa Gak semua tuh harus kita ambil Sisi positifnya Mungkin nanti ketika kita In the next future Baru track back ke belakang Bahwa ini ada sisi positifnya gitu Tapi Mungkin ketika kita Merasain sekarang gak harus kok Kayak segala sesuatu yang negatif itu Kita jadikan kok Oh ini dia positif kok gitu Tapi Karena kayak hal-hal yang negatif ini tuh Sebenarnya kita harus terima juga Artinya dengan ketika dibully gitu Itu Memang hal yang menyakitkan buat kita gitu Kayak ketika justru kita Ketika kita ngedenay bahwa Oh ini sebenarnya dia maksudnya baik Itu tuh Justru malah kayak Kita jadi gak bisa Belajar menerima Betul Belajar menerima dan gak bisa Ngevalidasi emosi kita gitu Bahwa kalo misalnya kita lagi Di agent atau dibully Dan kita marah Kita kecewa Itu tuh gak apa-apa gitu Enggak harus kayak Dibikin bahwa Oh dia itu sebenarnya Bicara positif gitu Tapi mungkin Yang paling penting adalah Bagaimana cara kita Meregulasi emosi kita Bagaimana kita bereaksi gitu Dan kadang-kadang Balik lagi ya kalo misalkan Di Kita sebagai manusia Sebagai individu Kita gak bisa mengontrol Apa yang orang katakan Apa yang orang pikirkan gitu Tapi yang kita bisa pikirkan Bagaimana cara kita bereaksi Bagaimana cara berpikir gitu Ketika kita memang punya Hal yang menyakitkan Itu kita bisa terima Dulu aja gitu Kita gak harus Jadinya itu hal yang konsentif gitu Tapi Yang paling susah adalah Ketika memang mengalaminya gitu Ketika sedang mengalaminya gitu Ada Orang negatif dari orang lain Yang paling penting Menurutku adalah Dengan menerima informasi Dulu itu aja gitu Tanpa harus bereaksi Tanpa harus apa-apa Kita terima dulu informasinya Baru setelah itu Kita proses Dan oh maksud Dia tuh apa ya Dan Sebagai orang yang mungkin Kayak di Di bully Ataupun Orang punya negatif Tengah kita Sebenarnya kita bisa mencoba Untuk mengkomunikasikan itu Dengan cara module Kenapa sih Kayak apa yang salah Dari diri saya Dari orang-orang Seorang tersebut gitu Karena Kalau dari saya Pribadi Saya paling suka Sebenarnya ketika Orang Ketika saya diremehin Sama orang lain Karena Kenapa Karena saya jadi gak punya Tanggung jawab Untuk Membuktikan bahwa Saya memang Hebat atau enggak gitu Karena ketika orang lain Ngeliat ya Oh ini saya memang gak bisa Ngapain Oh yaudah bagus Tapi Saya bisa sebisanya Melakukan apapun Untuk diri saya Dan ketika memang Menanggi mencapai Itu jadi bukti Untuk Untuk orang tersebut Bahwa Saya bisa melakukan Sedangkan ketika kita punya Espektasi Ketika orang punya Espektasi Tentang hadapan kita Kita jadi kayak Seolah-olah punya tanggung jawab Untuk kayak Selalu hebat Selalu keren Selalu 21 Jadi yang paling penting Menurutku Tadi Menurutku Tidak bisa menuntun kita Bagaimana cara Meregulasi emosi kita Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Di media sosial itu Kan Sedang maraknya Kasus bunuh diri Oleh Dari kalangan mahasiswa Dari kalangan Pemuda Tapi Yang menjadi Perhatian saya Adalah Komentar-komentar Orang yang Menyudutkan Si korban bunuh diri Dengan kata-kata Yang bisa Dibilang Pasal Seperti Kalau Atau bodoh Bagaimana tanggap Konteks-kait hal tersebut Padahal Sebenarnya dalam Konteks tersebut Si korban bunuh diri ini Pun Terlip Dalam persoalan masalah Hidup Sebenarnya dia tidak menentang hal itu Mungkin sekian Terima kasih Thank you Maza Ya Belakangan banyak kasus Bunuh diri Dan juga Banyak media-media yang Memberitakan gitu Tapi Menurutku juga sebagian media Itu juga harus perlu Sebenarnya udah ada ya Aturan-aturan Bagaimana cara menginformasikan Kasus bunuh diri Karena Kasus bunuh diri ini Kasus bunuh diri ini Menjadi sesuatu yang Banyak Cabangnya Jadi kita memberitakan Kasus bunuh diri Ini bisa jadi Untuk orang-orang Yang punya Trigger Untuk mereka Untuk bisa melakukan hal yang sama juga Dan juga Yang kedua adalah tadi Kedepannya komentar-komentar negatif Ataupun Komentar-komentar ngasal Dari orang-orang Yang Merasa tahu Bahwa kayak Si orang yang Misalkan Misalkan Saya sering menemukan Ada kasus bunuh diri Terus berita biasanya Ya wah Kasus kayak gitu doang Atau Misalkan dibully doang Lemah Dan lain-lain Itu membuat saya Kadang ini menjadi Apa ya Kayak Kekurangan edukasi Karena Dari Survei Microsoft itu Tahun 2020 Netizen Indonesia itu Adalah dicat netizen Yang paling buruk Se-Asia Tenggara Jadi Kayak Bisa dibayangkan Kayak Indonesia itu dicat Netizen terburuk Dari Microsoft itu sendiri Surveinnya Tahun 2020 Artinya Kita tuh gak punya Kesadaran Diri Untuk Menginformasikan Bahwa kayak Kita tuh gak Kayak selalu Selalu punya hak Untuk ngapain orang lain Nah Menurut saya Yang paling penting Ketika kita punya Kesadaran tertentu Kita bisa mencoba Untuk mengingatkan Orang-orang ini Cuma memang susahnya Adalah kayak Di netizen ini kan banyak banget Yang kita juga bingung Tapi Hal-hal yang kita bisa lakukan Adalah ketika kita punya suara Ketika kita punya Akun media sosial juga Kita bisa mengingatkan Teman-teman kita dulu Untuk Menginformasikan Bahwa ini Nah ketika ada Kasus-kasus bunuh diri Tidak sebaiknya kita Ngejudge mereka Karena kita gak tau Apa yang mereka alami Sampai bisa Mengalami hal-hal seluruh Karena pasti Ketika mereka punya Ada keinginan Untuk mengakhiri Mengakhiri hidupnya Artinya memang Apa yang dia alami Untuk mentok Untuk mereka Tapi kan kita gak bisa Ngukur Batas kita Atau limit kita Dengan diri sendiri Dan digoreng lain Itu pasti berbeda-beda Jadi Dengan cara Kita bisa Mengingatkan diri kita sendiri Dengan teman-teman kita Dan ketika Punya media Atau punya suara yang lebih Kita bisa Untuk menyuarakan Dengan cara Kayak Ketika memang Ada kasus bunuh ini Untuk gak Membiarkan Atau untuk Untuk gak memberitakan Secara berlebih Apalagi Menginformasikan Kayak Apa namanya Kayak Berapa kali Ini juga Selalu mengingatkan Untuk Audiens kita Untuk gak selalu Mudah Komentar Terhadap Apa ya Komentar Atau terhadap Postingan orang lain Yang memang berhubungan Dengan diri Karena Kadang Kita selalu Orang-orang yang komen Mereka Mereka Cuman ngetik Tapi gak tahu Itu dampaknya Ke orang lain Seperti apa makanya mungkin untuk orang-orang yang punya tingkat awareness atau jendaraan yang tinggi kita bisa saling mengingatkan ke teman-teman kita juga bahwa 2 detik yang kita spend untuk komentar orang lain itu punya dampak yang sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat luar biasa untuk orang tersebut ketika kita mengkomentari komentar positif pasti orang itu akan merasakan hal yang positif juga tapi itu juga sebaliknya jadi kita punya peran juga untuk bisa saling mengingatkan diri kita dan juga teman-teman kita dan kalau memang punya tenaga kita bisa ingetin untuk kayak ke netizen-netizen untuk tidak mudah berkomentar seperti itu